Guna menyadarkan masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jajaran Polri TNI dan petugas medis menggelar teatrikal di persimpangan traffic light Persimpangan 4 Argo Puroncung pada Jawa Timur Sabtu Siang. Selain menggunakan kostum pocong, petugas juga melakukan aksi membawa keranda jenazah untuk mensosialisasikan bahayanya COVID-19 pada pengguna jalan. Pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan ini terbilang cukup unik. Petugas tidak hanya berdiri membentangkan spanduk dan poster di tengah jalan, namun ada juga petugas yang memakai kostum pocong dan membawa keranda jenazah. Hal ini guna meyakinkan masyarakat luas tentang bahaya COVID-19. Selain berkostum pocong dan membawa keranda jenazah, petugas juga memberikan masker gratis bagi pengendara motor yang tidak menggunakan masker saat berkendara. Sosialisasi ini akan terus dilakukan agar masyarakat sadar bahwa wabah COVID-19 masih terus menghantui. Tadi sempat juga ada yang tidak memakai masker, juga kita langsung kita berikan, kita berikan, kita himbo untuk pengguna jalan untuk langsung kita pakaikan, kita pakaikan khusus pengguna jalan yang tidak memakai masker. Kenapa dikemas dalam bentuk keranda dan api juga? Ini adalah supaya masyarakat itu betul-betul menyadari, menyadari bahwa COVID-19 itu mengintai kita. Jadi kita betul-betul harus menjaga kesehatan, selalu memakai masker, hindari kerumunan, kenapa kita kemas dengan menggunakan keranda, karena keranda ini adalah tempat untuk mengusung jenazah, khususnya untuk jenazah COVID-19. Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara unik ini akan terus dilakukan di beberapa titik lainnya, guna memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.